Ratusan ibu-ibu di kampung Ciusul, Desa Citorekidul, Kecamatan Cibober, Kabupaten Lebak, mendatangi sungai Cimadur yang berada di desa mereka. Bukan hanya tangan kosong, ratusan emak-emak ini juga membawa berbagai macam perkakas. Tradisi ini biasa disebut tradisi neres. Dalam tradisi ini, ratusan emak-emak mandi sambil mencuci berbagai perkakas yang mereka bawa. Tradisi neres merupakan bagian dari rangkaian upacara seren tahun yang digelar sebagai bentuk syukur setelah panen raya selesai. Neres adalah ritual yang dilakukan untuk menghilangkan penyakit yang merugikan seperti menyebarnya wabah penyakit, paceklik, setiap menanam padi atau pepohonan yang hasilnya tidak bagus. Dalam tradisi neres, tidak semua perempuan boleh ikut. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya sudah berumah tangga dan sedang tidak dalam masa haid. Jadi kami satu tahun satu kali, sehabis panen padi, mengadakan acara ini. Ini apa namanya bu, kegiatannya bu? Namanya neres, acara ibu-ibu. Ini diikuti sama siapa saja bu? Satu kampung, siapapun boleh. Berapa orang semuanya bu, kalau dihitungan bu? Iya, seluruhnya saja, seluruh yang ada di kampung ini. Tujuannya apa sih bu, tujuannya ini? Tujuannya, ya itulah menganu istilahnya merayakan istilahnya syukuran habis panen. Tadi apa aja bu, kegiatannya bu? Kegiatannya ya, dicuci alat-alat masak, terus sampai di rumah bikin nasi anu selamatan. Jadi supaya hasil panennya berkah. Dalam tradisi ini, mereka membersihkan badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini juga sebagai bentuk ajang silaturahmi untuk menjaga keakraman sesama warga desa. Kegiatannya itu kan dilakukan satu tahun di satu kali di acara setelah tahun ya. Artinya untuk membersihkan badan, membersihkan peralatan rumah tangga, supaya istilahnya benar-benar bersih, untuk melakukan kegiatan yang akhirnya ntar itu kayak masak, masak dan alat itu kan buat masak juga, supaya bersih itu ntar setelah datang ke rumah itu alat itu dipakai masak dan untuk memasak nasi yang akan disebarkan ke warga. Nasinya itu ntar dikumpul di kesepuhan, setelah di kesepuhan ntar dibagi, tukar, tukarlah. Warga berharap tradisi neres ini akan terus dilakukan setiap tahunnya dan akan terus dijaga karena juga sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Aril Maranus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebang.